Kalau perayaan Natal sebenarnya rasanya sama saja karena saya perantauan kan, perantauan di Jogja dan Thailand waktu itu. Jadi sudah mengalami Natal jauh dari keluarga berkali-kali. Cuma kalau kali ini yang beda karena kayaknya kesedihannya itu kolektif gitu, bersama-sama. Banyak sekali orang yang, banyak sekali teman-teman yang juga merasakan Natal sedih gitu. Jadi lebih deep saya gitu, lebih deep dan masif aja gitu, bersedih. Saran saya juga untuk nanti Natal di gereja seperti sekarang aja, 50 orang gitu cukup pakai jarak. Ini masalah kemanusiaan. Jadi kalau kita gak ketat, karena ini, ya kalau gak kita ketat begini nanti akan terus meningkat, nanti jadi betul-betul parah. Hikmat yang kita petik dari perayaan tahun ini, kita merenungkan betapa pentingnya kebersihan, betapa pentingnya kesehatan, betapa pentingnya kebersamaan. Khusus yang melakukan perayaan Natal secara offline, maka umat Kristen mengikuti, harus mengikuti aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Khusus yang menjadi sekat kebersihan dari pemerintah kebersihan, betapa pentingnya keurangan 설itas. Khusus yang menjadi sekat kebersihan dan kebersihan dan semenampurkan oleh pemerintah kebersihan. Khusus yang sedang dari asli, kita merasakan ketiga, mereka tetap kebersihan yang ketahuk, misal dikembang. selamat menikmati suomalaiset ei missään nimessä korvaa sitä menetystä, mikä tuli mutta sanotaan näin, että kaikki on eteenpäin ilonmieli otamme vastaan kaikki, jotka tulee ja mielellään meidän palvelut tarjotaan mutta se, että koko ajan meidän pitää miettiä miten meidän pitää muuttua jotta me selvitään, että tulee vain kesä Bye-bye. Merry Christmas. Doanya semoga tahun depan saya dan kakak saya dan keluarga bisa berkumpul jadi satu. Dan semoga semuanya bahagia. Ya COVID-19 kan didoainya bukan hanya pas Natal ini, semoga cepat hilang lah, semoga cepat vaksinnya datang dan sehat-sehat semuanya. Saya secara pribadi di hari Natal ini sangat merasakan sukacita. Ini kesempatan kita sebagai anak bangsa untuk saling berbagi kasih, menolong sesama kita, sehingga kasih Allah melalui kehidupan kita disalurkan kepada banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.